Nah sekalian saya ya mau ngasih tau juga ke teman-teman semua Bahwa di Arab Saudi Air seember Itu bisa buat 10 mobil Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video kali ini guys saya mau nunjukin buat teman-teman semua Selama saya kerja di Arab Saudi 17 tahun tuh Saya punya apa saja sih Saya dapat apa aja sih Dan sekalian saya mau merekomendasikan Buat teman-teman semua ya Karena banyak banget para subscriber saya yang ngotot ingin kerja ke Arab Saudi Nah di video kali ini saya sambil menjelaskan Selama 17 tahun pengalaman saya disana buat teman-teman semua Jadi biar tidak menyesal setelah udah nyampe di negara Saudi Arabia Nah guys jadi banyak teman-teman yang selalu bertanya ke saya Bang abang dulu waktu ke Arab PT nya PT apa Bang abang ke Arab ongkosnya berapa Banyak banget bukan 1000-2000 Tapi bahkan ratusan ribu Waktu Instagram saya belum di hack ya Itu DM di Instagram tuh Banyak banget orang yang ingin kerja jadi TKI ke Arab Saudi Dengan alasan ingin sambil ibadah Tapi pada kenyataannya Walaupun kerja di Arab Saudi itu Yang namanya kita ikut ke orang Otomatis tenaga kita dibutuhkan ya Kalau kita mau umroh itu Sedangkan umroh misalkan saya dulu dapat Bos itu di jedah Kalau mau umroh itu benar-benar Mungkin sebulan sekali Itu pun kadang bos Waktunya saya mau libur malah dikasih uang tips Katanya kamu jangan libur nih saya kasih uang tips Nah jadi banyak banget kendala Memang tidak semua orang Maksudnya nasib orang memang tidak sama ya Ada yang membolehkan setiap minggunya membolehkan umroh Bahkan ada yang setiap Bukan setiap tahun sih Kalau haji gak boleh ya Kalau haji lewat resmi lewat muasasa Hajian itu kan batasnya 5 tahun sekali Nah buat teman saya yang kemarin tuh umroh Bunga Sibuan, Muhammad Sofi Awe Itu hajiannya resmi nanti Hajian tahun yang akan datang itu gak bisa Karena kalau misalkan Hajian itu dibebaskan Gak diperketat Mokkah itu gak bisa menampung umat Islam di seluruh dunia Oke kita balik lagi ke topik pembahasan Kang Alman Selama 17 tahun di Arab Saudi itu dapat apa aja Nih guys Saya terus terang aja Selama kerja jadi CKI itu Saya gak punya apa-apa Rumah aja Bahkan dulu itu saya beli di kampung ibu saya Namanya kampung desa Siluman itu pun kecil Dan saya jual kembali Memang kerja jadi CKI itu Untuk menjadi orang kaya Seperti pengusaha Itu sulit guys Yang ada kalau kita kerja di luar negeri Dalam jangka waktu yang lama Seperti saya Itu malah karakter kita tuh terbunuh Karena apa? Kita hidup jadi pesuruh orang Arab Otomatis kita tuh kerjanya Nunggu disuruh Dan itu selama 24 jam Walaupun kerjanya tidak 24 jam Tapi kan terkadang Yang namanya urusan rumah tangga Gak bisa ditebak Kadang misalkan punya anak 4 Yang satu sakit Tiba-tiba kita lagi istirahat dipanggil Antrin saya ke rumah sakit Itu kalau supir Ya memang mayoritas orang Indonesia Yang kerja ke Arab Saudi Kalau TKW ya Tenaga kerja wanita Itu jadi asisten rumah tangga Kalau laki-lakinya itu jadi driver Yang kerja di kantoran Yang formal itu jarang Nah makanya mudah-mudahan Di tahun yang akan datang Indonesia itu benar-benar Memperhatikan orang yang mau kerja ke Arab Saudi Bahkan saya pernah menemukan Seorang TKW yang berumur hampir Bukan hampir 60 tahun Itu masih bisa kerja disana Luar biasa Dan orang yang Bahkan ada Orang yang Gak lulus SD aja Ada disana Coba bayangin ya Makanya negara kita itu Walaupun Mayoritas orang muslim Tapi Kurang dihargai Lebih menghargai orang Filipin Ini saya berbicara berdasarkan TKI yang lama Stay disana Karena Filipin itu Dalam Bahasa Inggrisnya juga bagus Dan kebanyakan Orang Filipin itu Kerjanya Formal ya Jarang yang kerja jadi Supir Pokoknya di rumahan itu jarang Kebanyakan di rumah sakit Dan perusahaan Orang Indonesia itu sedikit banget Nah Saya ini selama 17 tahun itu dapet apa Saya terus terang Dapet apa-apa Yang Alhamdulillahnya Saya bisa menguliahkan istri Dan Alhamdulillah sekarang saya bisa menguliahkan Anak saya baru semester 4 Dan menyoklatkan anak-anak saya Saya gak dapet Gak punya pap Gak punya tanah Itu Hasil kerja jadi TKI Nah Sisanya itu saya Dapet ini Dapet motor ini Makanya ini motor Walaupun ditawar 100 juta Gak bakalan saya jual Ya Yang belinya juga gak ada Nah Saya mau terus terang aja Nah jadi sisa dari Muliahin istri Nyokolahin anak-anak Ya Dari Yang pertama Sampai yang kuliah sekarang nih Udah Nginjak semester 4 Sisanya itu Hanya ini Terus terang Kerja di luar negeri Sebagai TKI Ke Arab Saudi itu Gajinya kecil Nah Makanya ini buat teman-teman semua Kalau mau kerja ke luar negeri itu Lebih baik Kalau menurut saya Untuk nyari modal Itu jangan ke Arab Arab itu kecil Sekarang supir aja Gajinya Berapa ya 1.500 atau 1.800 Kalau 1.500 kan 5 juta Nah Gak ada gaji Per bulan Eh maaf guys Kalau gaji supir itu Sekitar 18 18 itu sekitar 6 juta atau 7 juta Nah Uang 7 juta Punya anak 3 Satu kuliah Duanya SMPSD Itu gak cukup Bener gak Tidak bisa dipungkiri Di jaman sekarang ini Semuanya serba mahal Bener gak Di rumah Listriknya berapa Airnya berapa Dan saya merasakan sendiri Dulu waktu saya berangkat Bensin itu masih harga Sekitar 1.500 Sekarang bensin udah berapa Ya gak Udah mahal banget Dan gaji di Arab Saudi Masih disitu Gitu loh Nah sekarang saya mau Nyuci motor dulu Jadi ini motor Mau saya rawat Sampai tua nanti ya Nah sekalian saya ya Mau ngasih tau juga Ke teman-teman semua Bahwa Di Arab Saudi Air seember Itu Bisa Buat 10 mobil Jadi gak ada ya Namanya di Arab Saudi Nyuci sampai Disiram selang gitu ya Itu Kalau ketahuan sama Yang punya mobilnya Itu kadang Suka marah Ayo Kita lap dulu Saya udah Beberapa minggu ini Gak pernah lagi Nyuci motor Dan mobil Suka marah 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 Alhamdulillah Nyuci motor udah beres tinggal ngelap Jadi Seperti yang saya sampaikan Barusan bahwa Kalau kalian mau kerja ke luar negeri Sebelumnya saya bikin video ini Beberapa kali Tapi yang selalu bertanya Pada saya ingin kerja Tuan Nogi bagaimana caranya Ya saya juga Apa istilahnya Mengerti Seperti situasi Dan kondisi seperti sekarang Di zaman sulit seperti ini ya Sulit kerjaan Apalagi sekarang kan ditambah lagi ada Gangguan Covid-19 Ya tapi kita harus bersabar Kalau misalkan kalian mau kerja ke luar negeri itu dipikir lagi Karena bukan satu dua Orang yang kerja di luar negeri itu Malah kebalikan Niatnya ingin sukses Ada yang pulang Stress Niatnya ingin sukses Malah pulang Punya anak Tapi tanpa bapak Wah banyak banget Kendala dan Permasalahan di luar negeri Ya Oke doa saya Bagi teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya Dan bisa menyalankan Jangan lupa mampir ke channel yang Menyuci mobil saya ini Dan istri saya Ahda Pratul Ainun juga See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh